Saya mempunyai pegangan hidup, yaitu hidup hanya sekali, dan hidup itu adalah kesempatan, dan hidup itu adalah untuk mengasih. Dan juga saya mempunyai pegangan yang sangat kuat tentang I come to win. Segala sesuatu yang ingin kita capai, kita harus usaha. Salam senyum, salam hebat, dan salam luar biasa. Anda, saya, kita, hebat, hebat, hebat. Kita semua-semua adalah orang-orang yang hebat, dan hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang menjadi sejarah bagi saya. Karena hari ini, saya akan dedahkan siapa diri saya, dan saya buat video ini khusus untuk generasi yang akan datang. Khusus untuk anak-anak saya, khusus untuk orang yang saya sayangi, khusus untuk keluarga saya, dan juga rakan-rakan yang sedang melihat video saya saat ini. Karena kita tidak tahu bila masa kita akan tinggalkan dunia ini, kita tidak tahu bila masa Tuhan memanggil diri kita. Nah, jadi saya buat video ini khusus untuk orang yang saya sayangi, dan rakan-rakan sekalian. Karena saya mau ada orang mengingati saya. Ada orang yang masih teringat dengan diri saya. Ya, seperti itu. Karena YouTube ini, YouTube akan simpan video kita bertahun-tahun. Sekiranya kita sudah tua, kita masih boleh lihat video kita yang lama. Dan juga anak-anak saya juga masih boleh melihat dadinya seperti ini. Dadinya yang belum ada misai, belum rambut putih, seperti itu. Jadi, saya buat video mengenal Bidi Torres ini khusus untuk generasi saya yang seterusnya. Ya, itu yang poin utama dia lah. Oke, rakan-rakan, saya mau keskenal nama saya yang sebenar. Nama saya Bidi Torres Laudi. Saya merupakan anak ke-8 dari 11 adik-adik. Kami ini mempunyai 11 adik-adik. Terlalu banyak kena bapak saya daras. Saya tidak percaya Anda melakukan ini. Oke, saya berasal dari Keningau, Kampung Marasak, Keningau. Dan dulu saya pernah tinggal di Kampung Bunang Sok. Nah, sekarang saya tinggal di Kampung Marasak. Apa hobi saya? Saya suka main chess, suka main game. Dan juga saya suka bercerita dengan kanak-kanak. Saya sangat suka cerita kita seram. Atau cerita hantu dengan kanak-kanak. Makanan kagamaran saya. Apa makanan kagamaran saya? Makanan kagamaran saya, P-U-S. Oke, itu. Itulah, itu-lito. P-U-S-S-S. Dan saya juga suka makan ayam goreng. Ayam goreng. So, makan ikan. Ikan. Soup. Soup ikan. Soup ikan. Uy, soup ikan. Sedap. Dan satu lagi, saya suka makan mie goreng, ayam sanyok. Ayam sanyok. Oke, itu saya suka makan. Saya sebenarnya mempunyai matlamat yang sangat tinggi sejak dari dulu lagi. Tapi, oleh karena SPMJ itu tidak terlalu baik. Akhirnya, matlamat hidup saya itu berubah. Merubah. Dan sekarang matlamat saya, saya sudah tercapai matlamat saya yang sebelum ini. Tapi, ini matlamat saya yang belum tercapai. Yaitu sebenarnya, saya ingin untuk menjadi pakar motivasi. Itu matlamat hidup saya. Itu matlamat hidup saya. Tapi, saya ini tidak ada kelulusan master. Tidak ada kelulusan dokter. Di HD. Jadi, saya hanya boleh buat matlamat ini di YouTube. Walaupun, saya punya video ini, YouTube ini bercampur-campur. Tapi, sebenarnya tujuan utama saya buat video ini sebenarnya memberi motivasi kepada sesama saya. Memberi motivasi kepada diri saya dan sesama saya. Itu sebenarnya matlamat hidup saya selama ini. Dan, saya sangat suka kisah zaman kanak-kanak. Karena kami dulu adalah keluarga yang meskin, keluarga yang sederhana, tapi keluarga yang sangat bahagia bagi saya. Belupun kami mempunyai 11 adik-adik, mempunyai ibu bapak yang penyayang, dan ibu bapak yang sederhana, tidak mempunyai pekerjaan yang sesungguhnya. Tapi, bagi saya, zaman kanak-kanak yang mereka cipta itu sangat membahagiakan bagi saya. Saya masih ingat, masa zaman kanak-kanak itu, saya pernah, ya, saya sangat suka bermain biji gata. Bermain biji gata, bermain gasing. Kami dulu itu bebas bermain. Bebas. Itulah saya sangat suka dengan bapak saya. Karena mereka bebasan kami bermain, menikmati zaman kanak-kanak kami. Dan kami juga tidak dikongkong untuk buat sesuatu. Nah, jadi, inilah zaman kanak-kanak saya itu bagi saya sangat indah. Sangat indah. Karena saya menikmati permainan zaman kanak-kanak bermain turung, tangkap tikus. Saya mempunyai pegangan hidup, yaitu hidup hanya sekali, dan hidup itu adalah kesempatan, dan hidup itu adalah untuk mengasih. Dan juga saya mempunyai pegangan yang sangat kuat tentang I come to win. Segala sesuatu yang ingin kita capai, kita harus usaha. Karena saya mempunyai pengalaman berkali-kali gagal untuk mencapai matlamat saya. Tetapi, saat ini saya belajar untuk mengatasi, untuk mencapai matlamat hidup saya. Itulah tujuan hidup saya saat ini. Dan yang paling penting adalah kasih. Jumpa lagi dalam video saya yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk sentiasa support YouTube Bosa Bahan. Karena kita adalah orang-orang yang memberi mereka kehidupan dan kegembiraan.